Pada triwulan pertama tahun 2021 hingga bulan Maret, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang belum mendapat laporan dan data terkait perusahaan yang tutup alias gulung tikar akibat COVID-19. Berdasarkan data, sampai saat ini belum ada laporan penambahan perusahaan tutup, karyawan di PHK atau dirumahkan. Situasi ini dikarenakan perusahaan tidak proaktif melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Ya kalau bisa sih perusahaan apabila ada yang tutup atau pilot atau kesulitan cash flow di perusahaan, seharusnya lapor ya ke Dinas. Jadi Dinas bisa menginpetansir data-data mana yang perusahaan tutup, pilot atau lagi kena mungkin pandemi COVID, kesulitan keuangan, harusnya bisa komunikasi ke Dinas Tenaga Kerja. Diharapkan para pengusaha untuk berinisiatif melaporkan datanya agar Pemkap mudah mendata. Diketahui akibat pandemi COVID-19 tahun 2020, di Kabupaten Serang sebanyak 9 perusahaan tutup dan kurang lebih 8.000 karyawan di PHK. Mahfiroh, Kabupaten Serang, melaporkan untuk CTV Network.